Selamat sore, perkenalkan nama saya Maria Claudia Yane Sareng dengan NIMS 1903-03-0008, kelas A semester 3. Saya akan menjelaskan review buku ke-6, Metode Penelitian Sosial. Pertama, Metodologi Sosiologi Sebagai Teknik Mendengarkan Waktu dan Skema Konseptual Waktu dan Durasi merupakan kategori eksistensial dari persyaratan evolusi. Faktanya, bahwa kondisi industri yang maju dan terorganisasi tidak sepenuhnya memahami secara kritis, refleks, dan teknis masyarakat secara harafia atau diramalkan dan dihitung oleh mekanisme sosial produktif yang seluruhnya diringkas dalam skema produksi rasional formal bertukaran konsumsi produksi. Sejarah Non-Historis Persepsi sejarah manusia sebagai sejarah kepemimpinan atau juga ditambahkan ke dalam konsepsi metodologis sebagai teknik spesifik yang dapat dipertukarkan secara mekanis, Sebagai syarah murni untuk diterapkan pada dunia manusia sebagai objek penelitian dunia dan dipahami sebagai subaltern oleh definisi. Artinya, hal itu dipanggil untuk memverifikasi atau memasukkan hipotesis penelitian. Penelitian itu menjadi satu-satunya subjek aktif eksklusif dalam proses penelitian yang muncul sebagai usaha yang sangat asimetris. Dengan kata lain, hal ini menyeratkan bahwa gagasan sejarah sebagai suksensis diakronis yang menyangkal bukti umum yang dimiliki para peneliti secara eksklusif. Dalam pengertian ini, sejarah menampilkan elemen ilustrasi dalam lampiran opsional dari jenis penelitian kualitatif yang dicapai melalui teknik standarisasi pengukuran yang tepat. Kualitas kehidupan sehari-hari dan praktik kehidupan Sejarah awal Pertanyaan yang sangat membebani selama beberapa dekade dari historiografi, historisisme, merupakan konsepsi dan praktik penelitian sejarah secara ketat dari segi sejarah elit, politik, dan kecerdasan luar. Meskipun demikian, perbedaan antara jenis sejarah secara substansi dan metode bersifat kualitatif dan sangat penting. Namun, di saat bersamaan secara tidak langsung, ada konfirmasi keuntungan untuk mengeksplorasi sejarah secara umum atau ignoransi atau ketidakpedulian seputar konsepsi tentang apa itu sejarah. Dengan kata lain, sejarah awal adalah sejarah esensi dari keseharian, klarifikasi, dan interpretasi praktek hidup dan praktek tradisi, Tetapi bukan menghidupkan kembali sentimen penghitungan yang hanya sebagai cerita rakyat populer, tetapi secara kritis dipikirkan kembali sebagai visi dunia yang meyakinkan secara kronis Dan pada saat yang sama, waktu sebagai konstelasi nilai-nilai kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup sehari-hari Sejarah hidup sebagai metode dasar Sejarah hidup seringkali merupakan kontribusi yang berharga untuk mengarahkan penelitian, tetapi melakukannya tidak menyadari bahwa fungsi tambahan yang diturunkan tidak hanya sesuai dengan kanan objektivitas yang masih dipahami dalam istilah yang terlalu naturalistik Dalam pengertian ini, kita harus mengakui bahwa sejarah hidup disajikan sebagai metode kerja lapangan yang dalam tratato di sosiologi dan tidak dengan sendirinya salah, tetapi dari posisi refleksi pada tema-tema ini tercapai Biografi dan konteks Dalam perspektif ini, biografi memiliki tujuan heuristrik yang secara resmi berbicara menerangi transisi antara dua petani dan masyarakat industri yang berorientasi teknis Melalui biografi transisi tidak lagi ada kategori abstrak belaka dan istilah analitis murli Biografi sebagai interaksi Setelah menekuni secara intens tentang sosiologi, ia merubah anggapannya dan menyatakan bahwa Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan hasil interaksi tersebut Maka, masyarakat merupakan himpunan interaksi-interaksi sosial yang sudah menjadi tugas sosiolog untuk mengkonstruksikan teori-teori tentang masyarakat dan kebudayaan Autobiografi dari individu untuk masalah dan perspektif kelompok Metode biografi tradisional lebih menyukai materi sekunder yang lebih objektif atau yang dikumpulkan secara langsung Oleh peneliti dalam kontak dengan subjek penelitian, sistem secara tematis membawa dari sekunder ke yang utama Setiap kehidupan manusia terungkap sendiri melalui aspek yang kurang dapat digeneralisasikan sebagai sinkronisasi dari tesis vertikal sejarah sosial Berapa banyak biografi yang dibutuhkan untuk sampai pada kebenaran sosiologis dan material akan menjadi yang paling representatif dan pertama-tama memberi kami beberapa kebenaran yang sebenarnya Dalam arti sempit istilah tersebut menyiratkan soal sosial yang melalui interpolasi sintetis yang dihilangkan dan diretrukturisasi itu sekaligus memberkahinya dengan bentuk-bentuk psikologis Biografi dan masyarakat Antropolog menggambarkan upaya untuk membaca sebuah masyarakat melalui biografi Bagaimanapun, biografi sosiologis bukan hanya sebuah catatan pengalaman hidup tetapi juga mikrorelasi sosial Catatan biografi yang digunakan bukanlah monolog yang disampaikan sebelum pengamat kembali direduksi ke kondisi dukungan manusia Setiap wawancara biografi adalah suatu kompleks sosial interaksi, sosial sistem peran, sistem harapan, perintah, norma dan nilai implisit yang seringkali juga menjadi sanksi Sifat sosial dari individu Elemen pertama dialektik relasi Dari biografi dan sistem sosial, gerakan heuristik datang dan pergi dari biografi ke sistem sosial serta sebaliknya Perpaduan dari gerakan ganda ini berarti Rekonstruksi haustif dari totalisasi timbal balik yang mengungkapkan hubungan dialektis antara masyarakat dan individu tertentu Kolektif sosial dan universal saling menggambarkan satu sama lain Bidang mediasi sosial Bagian heuristik simultan dari biografi ke masyarakat dan sebaliknya secara konsekuen menjelatkan teori dan tipologi yang membentuk bidang aktif totalisasi lokal Seperti yang dikatakan Sartre, kita harus membuat hirarki dari ruang untuk mediasi Dalam sistem mediasi yang mengucapkan hubungan antara biografi dan struktur sosial Prioritas kelompok yang menempati ruang penting yang kursial Namun ada juga peran, makna, dan harapan heuristik dari kelompok utama Batas simetris dari naturalistik objektivisme dan psikologisme Fase interaktif Sejarah hidup melibatkan fase interaktif Fase ini merupakan momen pembaruan yang besar Yang merupakan perbedaan kualitatif nyata antara ribayat hidup dan sejarah sosial Sejarah lisan, sejarah dari bawah, psikologi sejarah, dan sebagainya Seperti halnya ilmu alam Ilmu sosial juga demikian perhatian dengan fakta Kriteria analisis ilmiah ketika diterapkan pada dunia manusia Bersifat eksplosif dan umumnya ketakutan dan ketidakamanan Biografi kelompok bukanlah terapit kelompok Pentingnya metode biografi ditetapkan oleh fakta yang secara langsung Melibatkan hubungan Yang menantang itu dan memangkas dalam menganalisisnya Pembacaan interpersonal individu berlaku Telah mengungkap hubungan antara penderitaan fisikis dan kelompok utama Di sisi lain, kelompok utama muncul sebagai daging sosiologi Yang hidup dari aparatus yang kurang lebih dikodifikasi secara formal Kekhususan dari metode biografi Dari penelitian sosial naturalistik untuk riset bersama Kebutuhan ganda Meningkatnya minat dan penggunaan biografi sosiologis sesuai dengan kebutuhan dasar ganda yaitu Kebutuhan untuk pembaruan metodologis yang muncul dari krisis umum dari alat heuristik sosiologis Namun, upaya untuk mengintegrasikan sosiologi di bidang ilmu pengetahuan alam Hanya menghasilkan metode skolastik dan faktanya tidak ada pertumbuhan sosiolog pengetahuan yang sesuai dengan teknik khusus Yang kedua, kebutuhan dari sebuah antropologis yang muncul di kapitalisme maju Orang ingin memahami kehidupan sehari-hari mereka dari kesulitan, kontradiksi, ketegangan, dan masalah yang muncul Mereka menuntut ilmu dari media yang dapat menerjemahkan struktur sosial menjadi individu atau perilaku mikro Kebutuhan hermeneutika sosial dari bidang fisikologis individu tidak dapat dipahami dan dipuaskan oleh sosiologi klasik Faktanya, yang terakhir mengusulkan hubungan konstan dan umum Dimana sebaliknya ada kebutuhan untuk menghubungkan historisitas absolut dari suatu tindakan dengan keumuman penulisan Sekian penjelasan singkat dari saya Selamat sore dan terima kasih